Dan kita ikat dengan menggunakan karet Nah, langkah berikutnya Kita siapkan mangkuk Kemudian Bagian dalam dari mangkuk akan kita lapisi Dengan menggunakan aluminium foil Bagian aluminium ini yang agak mengkilat Ini kita taruh di bagian dalam Terus kita lupa Sehingga nanti dia akan melapisi bagian dalam dari mangkuk Langkah berikutnya Kita masukkan Potongan Minuman kaleng ini Ke dalam mangkuk Nah, setelah itu kompor matahari sudah bisa kita pakai Itu kita taruh di tempat yang terbuka Yang terkena panas matahari Tunggu kurang lebih Satu sampai dua jam Nanti kita lihat apakah air yang ada di dalam Minuman kaleng tadi Sudah menjadi hangat atau panas Silahkan untuk mencoba di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!